Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat teknisi semua salam satu perjuangan ya guru-guru semua ya buat temen-temen semua yang baru berkunjung di channel hidra Unlock tool jangan lupa bantu supportnya like dan subscribe-nya ya biar saya lebih bersemangat lagi berbagi alat yang bermanfaat ya buat temen-temen teknisi semua ya hai 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 hello my friends welcome back to my channel please support my channel like and subscribe Oke thank you so much Hai Oke guys di kesempatan kali ini saya akan meng-share kembali ya mengenai update-nya TFT unlock ya yang kini rilis update kembali di versi 4.6.1.1 ya ya buat temen-temen semua mohon disimak dari awal sampai selesai karena ini sedikit ada problem guys mengenai update-update ya selalu banyak kendalanya mohon disimak video ini dari awal sampai selesai agar tidak gagal paham ya Oh iya ini juga alat bisa temen-temen gunakannya buat temen-temen opreker yang suka custom ROM ataupun Hai suka root ya masukin setelnya seperti biasa guys ya TFT ya Hai angka besarnya eh kok angka huruf besarnya untuk menggunakan alat ini temen-temen jangan lupa koneksikan internetnya ya Hai karena alat ini ketika saat mau di Hai buka ya dia harus terkoneksi ke internetnya agar bisa berjalan secara normal ya oke problemnya itu di sini ke saya bisa teman-teman lihat problemnya ini di sini ya bisa melihat mau kalian simak video dari awal sampai selesai ketika pertama kita jalankan mohon koneksikan internetnya ya disini dalam nah disini dia meminta update dia semaka dia akan strong secara otomatis update update di sini buat temen-temen semua saya peringatkan jangan di auto update dia maka dia akan error jika di auto update ya untuk apanya untuk link downloadnya untuk fit Hai instalasinya itu nanti temen-temen cek saja di link deskripsi di deskripsi ya nanti linknya sudah saya sertakan ya agar tidak terjadi error saat update ya Hai nah ini untuk keterangan update-nya guys yang saya blog tadi ya nah disini bisa temen-temen ya disini dia error gasnya Hai sini dia error Hai nah dalilnya itu di sini guys bisa terlihat kenapa saya bilang error ketika di auto update dalilnya itu di sini bisa temen-temen ini sih hai 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 akan terjadi error jika temen-temen auto update ya dan penginstalan pasti tidak sempurna Hai makanya link deskripsi untuk perbaikan update nanti temen-temen cek di deskripsi ya Nah di sini ya di sini ya bisa temen-temen lihat kenapa saya bilang error nah dalilnya itu di sini guys yang saya beri tanda panameran Hai ken ken create metal file api ya maka update meta kali ini tidak begitu sempurna ya karena tidak bisa dibuat ya oleh Hai generator otomatis perangkat ini ya hai 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 tidak bisa dikonfix secara otomatis update-nya oleh Hai file yang telah dibuat oleh the proper TFT unlock ini ya makanya temen-temen jangan di auto update ya Hai jika di auto update maka abidnya tidak akan sempurna agasnya nanti temen-temen download saja nanti linknya saya sertakan ya di deskripsi video temen-temen cek di bawah videonya Hai nanti juga bermasalah geser per tim outnya lalu kita coba tes lagi ya oke sekarang alatnya sudah terbuka Hai setelnya lihat ya di sini real ya update di versi 4.6.1.1 ya ini bisa temen-temen lihat yang saya beri tanda panam merah ya Hai dan untuk keterangan update-nya ini ya saya beri tanda panam merah di bawah gen bawah ya ada penambahan untuk di chipset mediatek guys ya Hai maupun itu chipset mediatek yang universal dan ada juga penambahan dan ataupun pembaruan di chipset mediatek untuk gua perangkat Huawei sekarang kita cek ya di tep mediatek ya di tep chipset mediatek ini fungsionalnya universal gcb berlaku untuk semua perangkat yang berchipset mediatek ya Hai nah disini bisa tonton lihat konsumen saya diwt meta ya di sini ada penambahan untuk metamode ya pengeksekusian metamode untuk perangkat yang berchipset mediatek ya bisa ada eras 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 FRP ya maupun itu perangkat Samsung ataupun Infinix yang penting dia harus berchipset mediatek guys ya mau perangkat apapun brand-nya Hai nah sekarang kita cek di brand Huawei di brand Huawei ini ada penambahan guys ya di merek Huawei ini ini ada penambah baruan untuk Hai pengeksekusian metamode ya kita Hai tep kembali menu security ya menurut di sini bisa temen lihat konsumen saya ya di tep meta guys ya Hai di sini juga bisa mages ya ada Hai pembaruan ditambahkan di merek Huawei ini ya Hai RS FRP ya dengan metode metamode hai oke Oh iya semoga saja alatnya berlampak deh buat teman-teman semua di sini pun bisa juga tentu menggunakan secara cuma-cuma ya buat teman-teman teknisi pemula dan buat teman-teman upreker semua yang suka ngopreknya Ayo kita tes fungsi nolameta nih Oke berfungsi sih namun kita nggak tahu kedepannya gimana guys semoga bisa jaraknya yang bernampak dia buat teman-teman semua see you next time